kita lihat medan sujuran apakah bisa menangkan pertandingan atau kembali terpulsa juga kita tidak tahu di match selanjutnya akan ada banu fokus dan medan sujuran banu fokus yang akan turun ada bull seven eight atau imam dan ada eza seven eight atau eza dan dari sisi medan sujuran akan ada jawara-jawara dari tim tersebut ada javasta dan juga andira atau kriston jadi patut ditunggu karena kedua pertandingan ini akan menjadi seru dimana banu fokus merupakan jawara di season 1 dan dia perlahan-lahan mulai bangkit sekarang berada di posisi middle three yang tidak terlalu buruk sempat di week pertama itu dia terpleset hingga week hingga posisi delapan namun sekarang sudah perlahan bangkit dan kita lihat medan sujuran juga terus memperlihatkan performa terbaiknya dan sekarang telah terbukti bahwa mereka bisa mencapai di posisi satu kelas main sementara kita lihat mungkin akan terjadi pertandingan yang sangat seru dimana kedua tim akan bermain saling ngotot dan kita akan menyaksikan bersama-sama nanti sesaat lagi oke info untuk power manager gimana tadi kode pertama akhirnya sudah bisa di redeem untuk kalian semua kita tunggu lagi nanti bakal ada redeem ke kedua ketiga dan keempat jadi pokoknya kita bakal kasih semuanya berapa viewernya kita bakal kasih oke jadi ini keuntungan kalian untuk yang menonton live streaming kalian bakal dapat kodenya jadi kalau yang nggak nonton ya bener aja dia nggak usah dibagi-bagi lah buat kalian-kalian aja nih kode-kodenya oke oke kita lihat sebentar lagi akan berlangsung menurut power manager bagaimana apakah banu fokus atau medan sujuran yang berhasil memerang pertandingan tapi menurut saya dari medan sujuran sendiri prediksi saya bakal sangat ngotot mainnya karena mereka pasti ingin mengamankan posisi mereka di yang sekarang ini posisi satu namun sedangkan dari banu fokus sendiri ingin mencoba merangkak naik kembali di top 2 minimal dari kebiasaan mereka di season 1 dan season 2 dan sekarang mungkin agak terguncang dan harusnya mereka bisa bangkit kembali dan dari medan sujuran sendiri akan ada Javasta yang merupakan perwakilan Indonesia nanti di ajang internasional di Vietnam nanti bulan Oktober dan di banu fokus sendiri akan ada Iza juga yang menjadi tim partner nanti dari Javasta yang akan bertanding juga mewakil Indonesia jadi kedua manager ini mungkin memiliki skill yang sangat baik setelah berhasil melewati turnamen qualifier Vietnam atau disebut dengan challenger dan akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang dan berhasil mewakili jadi kita harusnya berbangga dan harus menantikan gimana kipara mereka di ajang internasional nanti dan yang pastinya berharap semoga Indonesia bisa menjadi juara oke oke sebalik menunggu kita jadi untuk para manajer yang yang masih menonton segera ditunggu segera ditunggu segera ditunggu kode kodenya kode kedua kode ketiga jadi ditunggu aja bakal kita kasih kode kode berikutnya oke jadi ditunggu saja jangan kemana-mana stay tune terus dan bari menunggu bisa bisa saling sharing mungkin di kolom chatnya YouTube jadi yang mana nih yang yang kalian nunggulkan media susuran atau banu fokus oke kembali saya menyatakan pokoknya yang menonton live streaming ini pasti dapat 4 item oke oke enggak tipu-tipu enggak PHP PHP enggak enggak bohonglah pokoknya kita bakal kasih oke kita lihat redeem code pertama itu sudah sudah pertama dimasukkan boleh boleh sharing-sharing mungkin manajer item pertama itu apa oke kita sudah memasuki sesi formation in game dari Bullnit melawan Javasta kita lihat dari Bullnit memakai squad Everton dengan ditopang Carlos Tfz di depan plus 6 dibantu oleh Daniel Sturridge di situ season World Cup sangat baik sekali ada Ronaldis di kiri jam serendis di setengah dan Yaya Torre ditempatkan sebagai CAM dan Pogel Pogba sendiri ditempatkan sebagai CDM gantang jangkar yang sangat mumpuni menurut saya kita lihat dari sisi Javasta dominan bermain di sisi kiri ada Henry, Muller, dan Daniel Sturridge untuk penyerang di sisi kanan ada Iniesta ditempatkan sebagai RM dan di CDM akan ada Matuidi dan Pogba di situ untuk backnya cukup baik ada Cilin dan juga Loren Koshyel nih kita bakal tunggu kita lihat bagaimana prediksi para manager sekalian mana suaranya anak-anak Bandung dukung tim Bandung mana juga suaranya anak-anak Medan sangat menarik sekali seperti yang pernah kali ini kedua tim akan memberikan skill terbaiknya dimana masing-masing tim menurunkan skuad terbaiknya jadi harap ditunggu oke bangun pertama sudah dimulai bulnet bawa bola langsung oper saja empat rebosan di sisi kiri Fisional mengambil oh masih bisa di intercept ada main kondisi itu pada Matuidi Javasta masih bermain cukup pelan kita lihat Muller sudah main bola kita lihat dari formasi yang diterapkan oleh Javasta sendiri memang dominan di sisi kiri saya lihat tadi di sisi kanan cukup kosong jadi seharusnya para apa namanya imam sendiri atau dari bule sendiri bisa membaca nih bahwa dari sektor kiri lapangan dia bakal terus diserang bakal didominasi serangannya oleh Javasta masa dia bisa mengantisipasinya kita lihat masih bulnet oh yang sekali di interceptor Javasta masih Javasta kepada keepernya ada Pogba disitu padang di storage masih Javasta pada Jego Ciel ini yang tersebut sangat baik bulnet terlihat Yaya Tore umpat rebosan kepada Dany Sturridge kosong disitu Goal sangat baik apakah apa yang diperagakan oleh Dany Sturridge lolos dari perjagaan ketat back dari Javasta dan akhirnya bisa mengkocek sedikit menyewer dan berhasil melesakkan goal pertama dari Bandung Focus skor sementara 1-0 untuk FCSX Bullsever kita lanjutkan menit masih menunjukkan waktu 22 masih cukup panjang waktunya kita lihat dari Andy sangat baik oke sayang sekali pelan menurut saya itu kita lihat disana ada wajah-wajah para pemain kita lihat disitu yang cukup cukup gelap mungkin di warnetnya jadi hanya tampak sedikit wajahnya dan tidak full disana di medan ada Javasta sendiri ditemani oleh para pendukungnya mungkin disitu terus berikan dukungan untuk tim dari daerah yang bertanding oke kita lihat sayang sekali masih di intercept oleh Bullnett cukup baik pertahanan dari Bullnett ngasih Bullnett oke kepada Javasta masih Javasta sekarang sisi kanan kosong sisi kiri masalah ya oke oh sayang sekali pelanggaran kalau untuk Imam atau Bullsevernet dari Bandung fokus hopper pendek kita lihat oh apa yang terjadi tadi bengong saja di kanan kosong hanya ada ini ya setelah disitu menurut saya strateginya Javasta cukup unik karena dia di sisi kanan cukup kosong tidak ada striker yang dapat memakan bola jika mendapatkan bola di sisi kanan crossing oh sayang sekali terlalu kencang sendulan dari Thierry Henry umpan ke tengah oh pertama telah habis dan 1-0 kedudukan sementara Bandung fokus melalui Imam atau FCSX Bullsevernet laba kedua sudah dimulai kita lihat masih Javasta Bullnet disitu dioper saja kepada back kita lihat kosong oh masih bisa ditercep masih dipegang oleh Bullnet bolanya FCS di depan sampai sini striker yang cukup lincah namun dengan posture tubuhnya yang cukup kecil mungkin agak sulit untuk menahan body-body dari back yang dimiliki oleh Javasta jadi menurut saya harus memiliki positioning yang tepat untuk TFS jika ingin mencetak gol kita lihat disana masih dalam storage coba oke masih oh terakhir sekali cukup keras tabrakan dari back Javasta lebarat matuidi salah passing masih diterima oleh Bullnet pada Cristiano Ronaldo kita lihat Ronaldo kosong disana dioper saya Ronaldo jangan lakukan pendang atau oh masih bisa diterima sayang sekali ini saya bisa mengamalkan bola matuidi di situ dari Javasta pada Paul Bokba sangat disipin sekali dari kedua tim bermainnya kita lihat oh saling intercept di masing-masing wilayah pertahanan masing-masing baik oke juga di depan masih bisa di intercept oleh back dari Javasta cukup alat di bomba kedua ini tidak ada shoot on goal menurut saya masing-masing tim mencoba mencari celah untuk bisa meresakkan tendangan dan jika beruntung menjadi goal masih Javasta mendominasi mencoba mengamankan posisi Alaba di sisi kiri kita lihat masih Alaba pada Maicon oh sayang sekali Christian di situ oke kita lihat ada Ronaldo Ronaldo coba coba umpan terobosan sepertinya sayang sekali terlalu jauh oke menit sudah masuk ke menit-menit akhir skor sementara masih Imam unggul sementara 1-0 yang kurang berarti kita lihat throw in sekarang cukup kemelut terjadi di sektor pertahanan ya masih mencoba-mencoba kenapa keudukan dari Bull Net terakhir 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 oke selamat untuk Imam dari Bandung fokus berhasil menang pertandingan selamat untuk Imam akhirnya bisa meraih kemenangan terakhir di pertandingan yang kedua akan ada Eza melawan Andira sangat seru oke selamat untuk Bandung fokus meraih kemenangan pertamanya kita lihat dengan hasil ini medan sujuran pun belum berhasil belum pasti mendapatkan 3 poin secara langsung oke kejutan kita lihat redeem code kedua sudah kita keluarkan kita lihat berapa tadi lihat di belakang saya ada redeem code redeem code lagi mungkin bakal saya sebutkan dicatat para manajer MQ BU 0 atau O D7 AA 81 O 6K7M oke segera dicatat segera dicatat ini kita keluarkan lagi kode kedua saya sedikit tahu ini isi item itu apa jadi kalian segera redeemnya dulu dan ini sepertinya tidak ada error dan harusnya bisa kembali kalian redeem langsung oke saya ulang lagi MQ BU 0 D7 AA 81 O 6K7M oke kita lihat redeem sudah kita berikan sembari menunggu pertandingan dari Eza dan Andira segera dicatat untuk para manajer kita lihat oke segera dicatat dulu MQ BU 0 D7 AA 8 1 0 6K7M oke dicatat dan langsung di redeem untuk kalian semua dan di sharing coba kalian sharing dapatnya apa itu 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 4 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 20 21 21 20 oke kita sudah masuk ke pertandingan kedua daripada Eza melawan Kristen atau Andi Raff kita lihat dari sisi Eza sendiri ada Brad Busan plus 8 dibandingkan skuadnya Usman tadi menurut saya memang lebih menterengnya skuadnya Usman sangat baik sekali dari sisi Andi Raff sendiri ada Fidik, Ferdinand, Maikon, Alaba, Gerard World Base dan ditopang oleh Drogba, Costa dan Ronaldo di sisi depan sangat sangar di sisi depan Diego Costa dengan strength yang sangat keras menurut saya dengan Drogba pun sama-sama keras menurut saya apalagi ditambah dengan World Base disitu sangat GG sekali sebenarnya Drogba season World Base ya sepertinya kedua kedua pertandingan eh kedua tim sudah mulai mencoba kembali oke segera masuk ke depan yang kedua sekarang pokoknya kode yang tadi bisa jadi manager coba itu lihat baik-baik itu 0 atau 0 dan setelah kita tidak tadi kita tes dan harusnya bisa dan tidak ada kesalahan seperti kode pertama kembali oke segera kita mulai pertandingan antara Eza melawan Criston masih sangat seru dimana Eza sendiri menurut saya sudah latihan lebih keras disini kita lihat Joe Quinn pada Gerard Bale pada Criston Ronaldo lapangan sepertinya hujan disana mempengaruhi licinan bola sepertinya ada Paul Pemba ada Gerard Bale dilakuin disitu crossing saja ke tengah Ronaldo sudah menunggu namun masih bisa di intercept sayang sekali oke umpan lambung pada Alaba masih dipegang oleh Criston dengan tim Leeds United tim yang pernah berjaya di masalahnya waktu itu oke kita lihat Eza membawa bola Joe Quinn pada Criston Ronaldo Ronaldo sudah menunggu di tengah skill move yang cukup baik ada bonbon di situ masih diamankan posisioningnya Joe Quinn disitu masih bunga tangan-tick di tengah Pogba pada Ronaldo oh baik sekali tadi passing yang dilakukan dan here's the player off the ball trying to get into a good position Steven Gerard padar Joe Ferdinand ada Maicon di sisi kanan dia kepada Diego Costa memangnya Felix sudah menunggu dan David Alaba pada James Rodriguez masih berkutat di tengah lapangan udah maik kondisi itu pada Paul Pogba dia Drogba di tengah oh sayang sekali Marcos Rojo Marcos Rojo mencari celah dimana kedua kedua manajer tersebut sangat disipin sekali kita lihat Criston pegang bola sekarang coba menganggap posision coba langsung menunggu ke tengah dia Drogba kepada Diego Costa buat berhasil maafkan bola dan ya babak pertama telah habis kosong kosong kita lihat Steven Gerard ada Pogba Criston Ronaldo ada Rodriguez Yes dia Drogba di tengah oh sayang sekali masih ada Ceren disitu berhasil memamankan bola dari tim Eza Jokwin pada Ronaldo Ronaldo kosong disitu kita lihat sprint ke tengah ini Manja Felix sudah mengawal dia oh sayang sekali tackle yang sangat keras namun bersih tidak menjadi pelanggaran Maikon pada Jokwin operan pendek kita akan lakukan oh sangat baik sekali skill movenya namun masih bisa dihalau kembali operan pendek dari sepak pojok Jokwin bawa bola ya akhirnya bisa di intercept oleh Diego Costa terakhir sekali terjadi dikemelut and that's over the sidelines for a throw masih Eza pakai bola pada Marcus Ruhu Boudmar berputar di tengah berhasil intercept oleh Liston dengan timnya Leeds United David Alaba Yuffin ya mencoba memancing kita lihat masih berputar di tengah lapangan bermain cukup pelan dan sangat berhati-hati ya ada Maikon Maikon mencoba berputar dulu pada Poba kepada Ruhu di sisi kanan ya mencari silang kosong pressing yang sangat ketat dari Kristen sendiri dua pemain langsung merebut bola berhasil sayang sekali passing yang tidak terarah hingga bola terbuang begitu saja kesalahan passing oh masih bisa diantisipasi pokoknya pada Joaquin ya pada Chris Ronaldo ada Bell di tengah unik Bell ditaruh di tengah biasanya di sisi sayap ngasih Bell jawabers jawabers kecil belakang sangat seru dimana masing-masing kedua tim ini berjalan sangat alot sangat sukses sekali seperti yang menembus daerah pertahanan masing-masing kedua tim ya Ronaldo ya Ronaldo sayang sekali kasih Maikon pada Drogba ya kurang koordinasi sebenarnya di lini depan dari Kristen sehingga kurang maksimal operan yang diberikan namanya Vidic pada Ciel ini yang berpertahanan sendiri pada Joaquin Garrett Bell pada Joaquin ya sayang sekali offside sudah terlihat posisi offside disitu ya ternyata sudah masuk ke 90 tidak terasa buatin sangat sangat baik terlihat kerebeban dari Sturis posan disitu iya skill-off yang salah menurut saya masih di Drogba kepada Diego Costa Kristen mencoba bangkit mencoba mencetak satu gol dari Drogba masih Drogba sayang sekali ya apa yang terjadi free kick sepertinya ya free kick yang cukup strategis oh sayang sekali yang menyelamatkan gawang dari Eza padahal itu cukup rasa dan akurat namun sayang sekali terkena Tiong ya Drogba masih membawa bola bisa di intersebole Bonmer masih Drogba iya akhirnya goal kick sayang sekali dan Sturis disitu pada Pogba Pogba berada di sisi kanan amur menarik dan akhirnya babak extra time babak satu sudah selesai kembali di babak dua babak kedua ekstra time babak kedua setelah akan berjalan cukup alot dimana kedua teman masih skor kacamata hingga menit 109 sekarang Joakuin mencoba mulai serang kembali terlihat pola serangnya cukup sama dari Joakuin di sisi lapangan dan akhirnya mencoba ke tengah namun masih bisa tetap diantisipasi oleh sisi pertahanan dari Christon ya saling intersep di tengah lapangan baik sekali sangat disiplin sekali dua tim bermain sangat sangat kuat sama-sama kuat di tengah lapangan kita lihat Didier rubah pada oh senang sekali intersep berhasil ya akhirnya babak utama telah selesai akan dilanjutkan oleh babak adu penalti pertama di live streaming week lima ini adu penalti baru terjadi Eza melawan Andira kita lihat Ronaldo berhasil sisi kiri sisi kanan berhasil satu sama Jokwin kita lihat jadi atau kanan kita lihat dan sisi kanan agak serong kanan sedikit dia berhasil tertipu Didier drogah dengan cepat sisi kiri masih belum bisa membaca permainan turis disitu reboot kurto sudah siap-siap apa yang akan terjadi kita lihat dan iya berhasil tendangan Eza berhasil di blok oleh Andira Ronaldo iya berhasil Andira Masih sukses 3 3 goal dilesakan secara berturut-turut iya sangat baik Eza di tengah yuk kita lihat oh sudah benar arah dari keeper Eza namun masih tidak bisa ditangkap iya buat mencoba menendang apakah berhasil dan iya sayang sekali ketengah dan akhirnya dimenangkan oleh Christo dengan skor 4-3 sangat baik sekali dengan berhasil sukses 4 goal secara berturut-turut dibandingkan dengan Eza yang gagal 2 kali melesakkan melesakkan tendangan penaltinya dan akhirnya meresakkan